Yang mana memang komunikasi verbal itu juga bisa menjadi salah satu pemicu lahirnya konflik. Tapi yang menarik, walaupun komunikasi verbal itu dapat menjadi sumber konflik kalau tidak digunakan dengan benar dan tepat, di sisi lain dia juga, yaitu komunikasi verbal, dapat menjadi solusi. Dapat menjadi obat yang efektif dalam menyelesaikan konflik. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana komunikasi non-verbal, berarti ini tidak mempergunakan kata-kata, tidak mempergunakan kalimat, tapi mempergunakan gestur sebenarnya, juga dapat menyelesaikan konflik. Komunikasi non-verbal adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata, tetapi lebih mengedepankan ekspresi wajah, tubuh, dan juga tangan dan kaki. Contoh komunikasi non-verbal, menggunakan bahasa syarat yang seringkali kita dengar, kita lihat, untuk membantu sosodara kita yang kurang bisa mendengar, tapi mereka bisa melihat. Bahkan mungkin mereka tidak bisa berkomunikasi secara verbal. Maka biasa dipakailah bahasa non-verbal, yaitu gerakan syarat apakah mulut, tangan, dan lain sebagainya. termasuk juga ekspresi wajah, kontak mata, dan komunikasi non-verbal itu sebenarnya masuk juga di dalamnya dengan memakai pakaian seragam. Contohnya, polisi, tentara mereka kan memakai pakaian seragam, jaksa, dan sebagainya. Itu juga bentuk komunikasi sebenarnya. yang melalui seragam oleh pakaian resmi mereka itu memberitahukan kepada masyarakat bahwa kalau yang berpakaian warna coklat seperti polisi, ini adalah aparat keamanan. Yang berpakaian warna hijau, ini menggambarkan tentang keberadaan eksistensi daripada tentara untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Pakaian itu juga bagian dari komunikasi, tapi non-verbal. termasuk sosor arah potongan rambut. Lagi-lagi, tentara sama polisi kan potongan rambutnya cepat gitu. Kalau masyarakat lainnya kan tentunya tidak. Itu juga memberikan sebuah sinyal atau pesan bahwa berarti mereka ini adalah kelompok komunitas ini kira-kira begitu. Dan masih banyak lagi simbol-simbol yang lain. Bahkan cara, intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya emosi, gaya berbicara, itu juga bagian dari komunikasi, komunikasi non-verbal sosor arah. Yang mana semua ini sangat efektif sekali kita pakai dalam menelisikan kompet. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa raut muka wajah manusia dapat menyampaikan pesan, mengirimkan pesan, lebih dari 250 ribu ekspresi yang berbeda. Satu wajah yang kita pakai ini, dari hasil penelitian, dapat mengirimkan pesan, lebih dari 250 ekspresi. Jadi, gaya komunikasi non-verbal ini sebenarnya dekat banget dengan kita. Cuma sayangnya, banyak orang yang tidak memahami, tidak mengerti, dan menyadari betapa efektifnya sebenarnya komunikasi non-verbal ini kita pakai berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, atau menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain. Dan juga efektif juga. Komunikasi non-verbal ini kita pakai untuk menyelesaikan konfix, masalah, dengan orang-orang lain. Ambil contoh, area muka seseorang, termasuk di dalamnya, cara kita memandang sesuatu atau seseorang, alis mata yang naik, yang agak lebih turun, muka, mulut, dan pipi yang merah. Itu juga bisa menjadi komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, tetapi secara non-verbal. Di bagian berikut ini, saya menjelaskan dulu kepada kita, fungsi komunikasi non-verbal. Satu, repetisi. Artinya, perilaku non-verbal dapat mengulangi perilaku verbal. Apa yang kita katakan, apa yang kita komunikasikan, itu kan komunikasi verbal itu. Dapat ditopang, dapat diperjelas dan dipertingas melalui sikap perilaku. Gerakan tangan dan kaki, dan juga, ya, tatapan mata. Itu sangat menyokong, sangat membantu, pesan yang kita sampaikan secara verbal itu sebenarnya. misalkan, kita menganggukkan kepala ketika mengatakan dia, berarti kita setuju. Kalau kita juga menggelengkan kepala, menggeleng-gelengkan kepala, berarti kita kurang paham, kurang mengerti, bahkan juga bisa bertanda kita kurang setuju. Atau menunjukkan arah dengan petunjuk, kemana seseorang harus pergi untuk menemukan WC. Kalau orang bertanya kepada kita, Pak Puntan, di mana toilet di tempat ini? Kadang-kadang kan, tidak bisa langsung kita tunjuk persis loh, toiletnya di mana. Karena ada tembok-tembok lain yang menghalangi. Tapi waktu kita tunjuk ke arah sana, orang sudah dapat banyak gambaran. Oh, berarti kurang lebih toilet itu di arah sana lah. Paling-paling nanti kita tanya lagi sama orang lain, detailnya, belok ke kiri atau ke kanan. Artinya apa? Jari telunjuk kita, itu adalah bagian daripada komunikasi non-verbal, yang sangat efektif juga, membantu orang yang sedang bertanya kepada kita, di mana tempat, suatu lokasi yang mereka ingin mau capai. Dalam menyelesaikan konflik, lagi-lagi ini penting. Kita melibatkan komunikasi non-verbal kita, di samping mempergunakan komunikasi verbal, melalui kata-kata. Dan sebenarnya bukan hanya dalam menyelesaikan konflik. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, dalam berkotbah, dalam mengajar. Maka kalau sosodara perhatikan, walaupun saya mengajarnya lewat jum, tapi saya tidak pernah tangan saya ini pakung gini terus enggak. Saya selalu mengekspresikan, saya selalu mempergunakan tangan saya ini, untuk mendukung setiap kata, kalimat yang keluar dari mulut saya. Untuk menunjukkan, bahwa apa yang keluar dari mulut saya itu, kira-kira gambarannya, prakteknya, begini loh. Di sisi lain, kalau sosodara perhatikan, saya tidak hanya segera berkomunikasi verbal kepada sosodara, menjelaskan setiap topik atau bahan yang ada. Tapi didukung juga komunikasi non-verbal, dalam bentuk aparat wajah saya, ya, alis mata saya kadang-kadang naik ke atas, turun, dan perlihatan saya, mata saya, saya bisa menggunakan dengan maksimal. Bahkan kadang-kadang walaupun kaki saya enggak bisa, enggak berkelihatan di jum kamera ini kan, gitu. Tapi ini memang badan saya juga, saya kenakan juga, gitu. Nah, ini bentuk komunikasi non-verbal. Nah, yang kedua, fungsi komunikasi non-verbal. Substitusi. Artinya apa? Perilaku non-verbal dapat menggantikan perilaku non-verbal. Artinya begini, perkataan tidak. Tidak harus selalu kita komunikasikan lewat kata-kata. Tapi bisa juga kita komunikasikan lewat ekspresi. Dengan apa? Menggeleng-gelengkan kepala. Berarti kan kita enggak setuju. Atau, iya, saya setuju. Nah, dalam menyelesaikan konflik, ini penting. Ya. Kita harus bisa paham, orang itu kadang-kadang mengakui kesalahannya, tidak selalu semua orang itu berada dengan gentleman, berkata, oke, saya minta maaf, saya salah. Tapi sebenarnya, kalau kita peka, melihat raut wajah, geslir orang itu, untuk menyatakan penyesalannya, bisa kita lihat, dengan cara apa? Dia mulai menganggung. Berarti ada indikasi kuat, dia menjadari kesalahannya. Walaupun dia enggak ngomong. Nah, persoalannya seringkali kita hanya menuntut bentuk persetujuan orang. Pengakuan kesalahan seseorang akan kesalahan seseorang hanya melalui perkataan. Padahal ada banyak ragam dan macam yang bisa terekspresi dalam diri setiap orang. Apakah dia memaungkan kesalahannya? Penyesalan. Itu melalui bahasa non-verbal. Ya. Nah, ini dimaksud dengan substitusi, pendanti. Ya. Contoh paling real. Waktu kita ada perampatan lampu merah, sosodara. Lalu-lalu datang orang minta uang. Bahasa non-verbal yang sering kita pakai adalah dari dalam mobil kita, langsung kita pakai, kita angkat tangan kita. Lalu kita dada-dada, artinya di sini bukan ya, selamat datang. Tapi kalau kita dada-dada, ini artinya berarti maaf, saya tidak bisa ngasih. Kan gitu. Ya. Klikson motor kita, mobil kita, yang sering kita pakai, kita bunyikan di jalan. Itu juga adalah bentuk komunikasi non-verbal. Mengingatkan orang yang depan kita, karena mungkin dia lagi sibuk main handphone kan, sampai dia lupa bahwa sudah lampu hijau kan, kira-kira begitu. Maka kita harus klekson. Ya. Itu bagian daripada substitusi. Kita tidak mungkin teriak, hey, jangan main handphone no. Ya. Gocet ini. Mungkin kalau kita pakai gaya komunikasi verbal, udah berantem jadinya itu. Tapi, dengan kita klekson saja, orang bisa paham, oh, yang di belakang ini nih. Ya, udah protes nih. Protes sehat lebih cepat. Nah. Sekali lagi, ini harus kita pahami. Supaya kita tidak terjebak, hanya menilai, mengukur, penyelesaian satu konflik, penyelesaian satu masalah, atau pengiriman sebuah pesan, hanya dengan jawaban yang perbalik. Ya. Yang ketiga, fungsi komunikasi non-verbal, kontradiksi. Artinya, perilaku non-verbal dapat membantah, menolak. Ya. Atau pertentangan dengan perilaku verbal, dan bisa memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contoh, kita memuji prestasi orang lain. Tapi waktu kita, cara kita memujinya dengan cara apa? Mencibur dia. Itu namanya bukan menguji. Kan gitu ya. Kita menghina itu namanya. Itu kita mengeledek namanya. Jadi, artinya apa? Hati-hati juga. Ya. Bahasa perbal kita, kata-kata kita, bertentangan dengan bahasa non-verbal. Seharusnya selaras gitu. Kalau tadi, kita katakan, iya, lalu kita ngangguk-ngangguk. Nah, ini yang bagus nih. Ya. Jadi, hindari penggunaan perilaku yang bertentangan antara bahasa verbal dan non-verbal. Ya. Yang berikutnya, aksentuasi. Artinya, bahasa non-verbal, memperteguh, menekankan, atau melengkapi perilaku verbal. Contoh, menggunakan gerakan tangan. Nada suara yang kadang-kadang harus tegas, keras, gugas. Tapi, kadang-kadang juga perlu lebih lembek, lembek, dan bahkan, dan juga lebih lembut, bahkan lebih pelan. Ya. Cara ini juga efektif. Maka, untuk gitu loh, saudara. Waktu kita mengajar atau berkutbah, gunakanlah. Kolaborasikan juga lah komunikasi non-verbal kita. Waktu mengajar, waktu berkutbah kepada orang lain. Supaya makin terlihat dengan jelas bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu memang bisa terpraktikkan, terimplementasi. Ya. Kalau kita misalkan berkutbah dan mengajar, seperti robot, seperti patung. Nggak menarik. Orang udah keburungan tuh. Orang udah keburungan tertidur. Ya. Maka ekspresi bahasa non-verbal itu harus jalan. Dan dengan ekspresi non-verbal itu, itu akan melengkapi lebih utuh lagi apa yang kita katakan. secara verbal kepada orang lain. Ya. Yang berkutnya, saudara, di samping situasi yang berkutnya di sini adalah komplement. Apa artinya komplement? Perilaku non-verbal dapat meregulasi perilaku perbal. Contoh. Ya. Misalkan saat kita lagi khutbah ini. Waktunya sudah terlewatkan banyak. Lalu diantara jam hati itu ada yang mulai pegang jam. Lalu mulai bikin-bikin ini. Kita harus peka melihat itu. Oh, berarti ini waktunya sudah habis. Gitu ya. Atau misalkan kita lagi ketemu dengan orang. Tadinya kesepakatan kita di awal cuma satu jam. Nah, tapi karena kita asing ngobrol. Lalu orang itu sudah kasih kode. Sudah boleh dipegang jam tangannya. Ini kita harus peka. Oh, berarti memang saya sudah kebanyakan ngomong. Akhir pembicaraan itu. Akhir pertemuan dan perjumpaan itu. Dan akhir komunikasi itu. Dan nanti atur lagi pertemuan di hari selanjutnya. Nah, itu contohnya. Komplemen. Melengkapi dia. Nah, kita harus lebih jauh lagi. Jenis-jenis komunikasi non-perbal yang dapat digunakan dalam menyelesaikan konflik. Satu, gunakan komunikasi objek. Langsungnya menggunakan komunikasi objek. Komunikasi objek sebenarnya yang paling umum memakai mempergunakan pakaian. Ini namanya bentuk komunikasi objek. orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakan walaupun ini dianggap salah satu bentuk stortatif atau lambang. Contohnya misalkan kalau kita menerima karyawan baru, bekerja baru, hal yang pertama yang langsung kita nilai dari luar adalah cara berpakaian orang itu. kalau cara berpakaian orang itu serasi atas dan bawah rapi, bersih, ditambah lagi dengan potongan rambut, sisiran rambut juga yang rapi, penilaian kita langsung positif sama orang ini. Minimal dalam hal penampilan orang ini rapi. Ini contoh menggunakan komunikasi objek. Nah, sesenara di dalam pelayanan juga sama. Jangan sampai kita diundang untuk khutbah, tapi cara berpakaian kita itu acak-acakan. Orang juga mulai meragukan, ini Pak Pendeta, ini khutbahnya benar nggak sih? Walaupun kadang-kadang begini, belum tentu penampilan seseorang mencerminkan kualitas khutbah seseorang kan gitu. Tapi, secara umum saudara-saudara, penampilan itu menjadi pintu pertama, gerbang pertama yang langsung dilihat oleh orang. Berarti kelihatannya orang yang saya undang ini penampilannya bersih, rapi, dan kemungkinan pulang besar. Khutbahnya juga pasti bagus. Kalau kita mau ketemu dengan orang dalam menyelesaikan konflik, penampilan juga menjadi penting. Apalagi misalkan kalau orang yang kita jumpai itu kan atasan kita. Kalau kita pakai pakaian yang kotor, yang jorok, dan penampilan kita juga ala kadarnya acak-acakan, lalu dengan gagah berani kita menemui orang atasan kita yang berkongsi dengan kita. Kira-kira apa yang terjadi? Nggak usah ngomong dulu deh. Langsung atasan kita membuat daftar dosa kedua. Akhirnya apa? Cara perpakaian kita yang tidak rapi, yang tidak bersih, yang tidak sopan itu langsung memelahirkan konflik baru. Jadi, mari kita pergunakan komunikasi objek dengan mempergunakan pakaian tadi. Contohnya, dalam menyelesaikan konflik. Orang marketing. Seorang marketing. kalau penampilannya saja sudah tidak kelihatan meyakinkan. Mustahil orang yang didekati bisa tertarik membeli produk yang dia jual. Karena kenapa? Penampilannya saja sudah tidak meyakinkan. Sesudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya kenapa gereja-gereja Tuhan di Indonesia dan juga di dunia pada khususnya, pendeta harus selalu memakai jubah secara umum. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan hari-hari besar. Walaupun ada kadang-kadang gereja-gereja tentu tidak selalu mewajibkan pendetanya memakai jubah dalam berkutbah di acara-acara besar. Kadang-kadang dia minta yang penting pakaian rapi, bersih, atau minimal pakai jas. Tapi kalau gereja-gereja protes, kalau acara-acara besar harus pakai jubah. Itu memberikan sebuah pesan. Itu juga menjadi salah satu alat komunikasi. Oh, hamba Tuhannya ini ya. Pendetanya ini ya. Kira-kira begini. Untuk membedakan dengan jemaah. Yang kedua menggunakan sentuhan. Atau sering juga diistilahkan dengan heptik. Ini adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi non-perbal. Nah, sentuhan di sini termasuk di dalamnya bersalaman atau bergenggaman tangan atau salam pipi kiri dan kanan atau sentuhan di punggung atau mengelus-elus atau dengan pukulan yang lebih lembut. ini bagian dari komunikasi non-perbal dalam menyentuh perasaan orang yang berkomunikasi dengan kita. Nah, sesudara, waktu kita berkomunikasi dengan orang lain apalagi misalkan dalam menyelesaikan lalu sambil kita tepuk-tepuk punggungnya saya minta maaf ya bro ya kan kira-kira begitu ya itu juga langsung meruntuhkan emosi seseorang yang tadinya mau marah sama kita karena kenapa waktu kita katakan sambil kita ilus-ilus diadanya punggungnya eh bro saya minta maaf kemarin saya salah ngomong itu langsung datang meredam emosi yang kedua waktu kita menyelesaikan masalah waktu kita menghadapi konflik penting di awal itu kita salaman dulu lah tapi kalau orang itu gak mau diajak salaman itu bukan urusan kita tapi minimal dari kita kita menyedorkan tangan kita dengan kita menyedorkan tangan kita kita memberikan sebuah pesan bahwa saya mau berdamai dengan Anda saya mau menyelesaikan masalah saya dengan Anda dan kecenderungannya sebenarnya orang mau merespon dengan memberikan tangannya hal yang lain juga sebenarnya waktu sudah selesai konflik itu penting juga kita apa salaman lagi bila penting berperlukan lagi kan gitu untuk mewujudkan apa arti makna perlukan itu bahwa saya sudah maafkan melupakan semua kesalahanmu dan aku sudah menerima engkau kembali apalagi kalau sosodara sedang berkonflik dengan istri gak haram kan memeluk istri sendiri beberapa orang keluarga-keluarga yang berkonflik saya konseling bersama dengan istri saya ini saya pakai tadinya mereka waktu datang dari rumah mereka itu diperang dingin sosodara satu momil sih tapi dari rumah mereka sampai ke rumah saya diam diam abis sampai di rumah lalu mereka sampai waktu mereka sampai di rumah saya mereka mengungkapkan kekesalan masing-masing kemarahan masing-masing saya kasih kedilosan tapi akhirnya saya jelaskan dimana titik persoalan mereka dimana astag-ustu konflik mereka dan saya tuntun mereka untuk menyelesaikan konflik itu dengan sampai endingnya saya katakan kepada suami istri yang pertama untuk suami kalau engkau sudah mengakui kesalahanmu tidak ada istrimu ayo peluk istrimu dan katakan aku minta maaf dan aku masih mencintai sama juga istrinya saya dorong ayo peluk suamimu dan katakan saya juga salah dan saya juga masih mencintai mereka pulang sesudara dari rumah saya 180 berubah dibanding waktu mereka datang jadi sentuhan itu penting ya sesudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus pada waktu menyelesaikan konflik sentuhan dengan pergunakan jabatan tangan berjabat tangan berpelukan bagi suami istri jangan sama istri orang lain ini juga sangat efektif 3 minggu yang lalu saya membawa kelompok sekolah alkitab profesional yang kelas malam rambu kita retri di pengandaran lalu saya minta suami istri harus ikut karena selama ini dalam PA kita jadi kita ada PA rutin setiap malam rambu tapi setelah online tapi ada PA tatap muka langsung suami istri satu kali sebulan setiap kali PA satu kali sebulan itu karena situ kan ada pertemuan suami istri seru sesudara kenapa karena itu menjadi ajang bagi para istri untuk mencurahkan kemarahannya terhadap suami masing-masing karena pasangannya ada disitu tapi sebaliknya juga kesempatan yang sama juga dipakai oleh para suami mencurahkan kekesalannya terhadap istrinya lalu sesudara berdasarkan situasi keadaan itulah saya katakan oke kita perlu buat retrik keluarga lalu kita buat retrik keluarga itu sesudara satu hari satu malam selama di pengendara saya banyak mengajarkan firman Tuhan kepada mereka bukan hanya memakai komunikasi verbal melalui kata-kata tapi juga melalui komunikasi non-verbal para suami-suami saya minta memeluk istrinya dengan berkata aku minta maaf aku mau memperbaiki kesalahan para istri-istri juga sama saya minta mereka juga harus memeluk suaminya dan juga memegang tangan suaminya minta maaf dan juga mau memperbaiki hubungan mereka ke depan lebih baik pulang dari retrik itu sosodaraku rasanya suasana kehidupan di rumah tangga mereka menurut kesaksian mereka mereka katakan Pak Tony hasil retrik kemarin rumah tanggaku keluarga aku sudah bagikan surga jelit dua kata mereka sosodara sentuhan itu sangat efektif ya yang berikutnya menyediakan waktu yang maksimal atau dalam bahasa lainnya kronemi adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam berkomunikasi secara non-verbal penggunaan waktu dalam berkomunikasi secara non-verbal meliputi durasi waktu yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas dan banyaknya aktivitas yang dianggap untuk dilakukan dalam jangka waktu tertentu secara prinsip sebenarnya menyediakan waktu ini artinya sosodaraku kalau dalam konteks kita mau menyelesaikan masalah dengan orang menyelesaikan kronemi dengan orang hendaknya baiknya kita buat dulu janji pertemuan tanggal berapa jam berapa tempatnya dimana jangan lucu-ucu kita datang menghampiri rumah orang itu tanpa dia tahu bahwa kita akan datang padahal sebelumnya kita punya masalah punya kawan dengan dia kedatangan kita itu menjadi pemerang menjadi masalah sumber konflik baru karena orang itu belum disiapkan hati pikir dan perasaan dan juga waktu rencanaan hari jam tanggal dan berapa menit kalau disepakati kalau saya kiranya orang itu misalkan masih marah gitu ya lalu kita minta kapan bisa kita temui masih menghindar gak apa-apa kita tunggu sampai waktunya orang itu daripada kita datang lucu-ucu memaksakan diri dengan konsep berpikir yang penting supaya kemarahan ku saya tumpahkan gitu lalu kita datang subuh ke rumah orang yang bersangkutan wah kita bisa disiram pakai air keras jadi disini perlu pengaturan waktu itu supaya tidak kontraproduktif kedatangan kita berjumpa bertemu dengan orang itu ini menjadi penting yang berikutnya menggunakan gerakan tubuh dalam komunikasi non-verbal disebut juga gerakan tubuh ini kinesik atau gerakan tubuh itu meliputi kontak mata ekspresi wajah isyarat dan sikap tubuh apakah berdiri atau duduk apakah angkat kaki atau lipat kaki lipat tangan ini kan bagian daripada ya sikap tubuh kita dalam berkomunikasi gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa jadi gerakan tubuh itu tadi dengan menggunakan ya kontak mata ekspresi wajah isyarat dan sikap tubuh itu juga mengirimkan sebuah pesan atau kata-kata secara non-verbal kepada lawan bicara kita atau kepada orang yang berkompetan kita contohnya mengangkauan kepala berarti ini kan pertanda orang itu setuju orang itu memaafkan dan mengampuni kita menggeleng-gelengkan kepala berarti ini menjadi pesan syarat bahwa dia belum setuju dia belum rela memaafkan kita ya kita harus terima itu kalau memang kita yang salah artinya apa kita masih perlu upaya dan perjuangan di hari-hari yang akan datang untuk memperbaiki diri bahkan meminta maaf lagi nah jadi pada waktu kita menyelesaikan konflik gunakanlah gerakan tubuh itu dengan maksimal ya jadi misalkan waktu lawan bicara kita mengungkapkan kemarahannya kekesalannya karena kita yang salah ini maka hindaklah kita respon tidak harus dengan kata-kata tapi lebih baik kita respon dengan pakai bahasa non-perbal mengangguk-nganggukkan kepala kita bahwa memang kita menerima masukannya menerima koreksinya dan kita mengakui kesalahan kita ya atau saya katakan tadi kita merangkul orang yang berkonflik dengan kita itu bisa meredam amaran sambil kita mengatakan saya minta maaf ya ini kan bisa kita bergunakan kepada istri kita waktu kita ada konflik anak-anak kita sama nah yang berikutnya mengatur jarak atau prosemi artinya bahasa ruang lebih jauh lagi artinya bahasa ruang di sini adalah jarak yang kita gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain ya perlu di atur sedemikian berubah tempatnya lokasinya ya dimana cendaklah memang jangan begini saudara kita yang buat masalah lalu kita bilang kita minta orang itu yang datang ke rumah kita gak cocok kan orang kita yang buat masalah ya kitalah yang menyediakan hati waktu tenaga untuk datang mendatangi orang itu bila penting ke rumahnya kan tapi gue dulu janji bertemu makanya diseringkali sesuatu dalam menyelesaikan konflik secara nasional biasanya juga dicari tempat yang netral salah satu contohnya ini kan lagi mempersiapkan acara G20 presiden Jokowi mengundang presiden Rusia putih dan juga presiden Ukraina di acara di acara G20 ini karena dalam acara G20 ini presiden Jokowi menjadikan kedatangan mereka itu di Indonesia menjadi media untuk menyelesaikan konflik antara Rusia dan Ukraina jadi artinya apa harus ada mediator memang mediator itu harus mencari tempat jalan tengah dimana kedua belah pihak harus merasa nyaman mengungkapkan kekesalannya kemarahannya ketidaksetujuannya jadi masalah tempat itu juga menjadi penting nah salah satu contoh lain dalam menyelesaikan segita antar berbagai negara di dunia ini melalui perserikatan bangsa-bangsa atau PBB organisasi dibuat adalah wadah untuk menjembatani konflik pertikaian yang terjadi antar negara yang satu dengan negara-negara lain di dunia ini itu kan tujuan dari PBB dibentuk nah dan sudah cukup hasil banyak hasil yang dilakukan dengan keberadaan daripada PBB sehingga disana seringkali misalkan ya PBB mengutus juga tentara tentara untuk menciptakan perdamaian di suatu negara yang bersengkira nah dalam ruang personal artinya kalau kita menyelesaikan konflik base to base konteksnya empat ruangan interpersonal yang harus kita siapkan kalau kita menyelesaikan masalah itu dengan empat mata satu jarak intim jarak intim ini dimulai jarak dari mulai bersentuhan sampai jarak satu setengah kaki berarti kan cukup dekat kenapa begitu jarak ini begitu penting untuk melindungi dan menyenangkan menciptakan suasana ya yang kondusif bagi kita dan orang yang berkomplik dengan kita mengungkapkan apa yang dialami apa yang dirasakan ya jarak intim jadi kalau menyelesaikan konflik itu secara empat mata dengan jarak yang jauh gak efektif maka menyelesaikan masalah lewat via telepon ya whatsapp WA tidak selalu bisa menyelesaikan semua masalah apalagi ini masalah personal tidak selalu kadang-kadang bisa kontraproduktif maka pertumpaan dan pertumbuhan langsung itu juga menjadi penting sebab walaupun di sisi lain media telepon atau media WA bisa kita pakai tapi saya melihat kalau itu masalah serius masalah hubungan family istri hendaknya jangan diselesaikan dengan hanya lewat telepon atau lewat WA ini bisa bermasalah karena kadang-kadang begini bisa multitapsir penjelasan kita di WA itu dipahami oleh orang yang berkomplik maka supaya tidak terjadi multitapsir itu maka lebih baik ketemu langsung jarak personal jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak yang berkomunikasi yang menunjukkan keakrapan dalam suatu hubungan jarak ini berkisar antara satu setengah kaki sampai empat kaki jarak personal antara kita dengan orang yang berkomplik dengan kita perlu juga diatur jangan terlalu jauh jangan terlalu dekat-dekat pengat juga karena kenapa orang lagi eksponusikannya bisa juga nanti kedekatan itu bisa menimbulkan amarah kemarahan baru sehingga muncul komplik baru jadi diatur lah dikatakan disini jaraknya berkisar antara satu setengah kaki sampai empat kaki lalu ada namanya jarak sosial intinya pembicara menyadari betul kehadiran orang lain karena itu pembicara berusaha kita berusaha tidak mengganggu dan menekan orang lain jadi disitulah pembagian jarak duduk kita jangan terlalu jauh banget sudah diatur di sini antara empat kaki hingga dua belas kaki jarak sosial ini supaya apa supaya orang bisa leluasa menggunakan bahasa verbal dan juga menggunakan bahasa non-verbal yaitu dari ekspresi wajah tubuhnya tangannya untuk itu perlu kita atur durasi waktunya durasi tempatnya jarak tempat misal saudara sehingga tidak sampai nanti bersinggungan kalau itu lalu dekat dua-duanya lagi marah kan gitu ya lalu mereka juga bukan hanya mengungkapkan kemarahannya dengan bahasa perbalnya tapi juga non-verbalnya pakai tangan begini-begini lalu ketemulah ini tangan kita dengan orang yang berdua dengan kita apa jadinya ya pokok hantam nah disitulah perlu diatur sebenarnya posisi duduknya ya jangan terlalu dekat ada namanya jarak kubik berkisar antara dua belas kaki sampai tiga kaki laki-laki ini untuk menghindari kontak fisik secara langsung ya mana tahu mungkin lawan bicara kita itu ya mempergunakan komunikasi non-verbal tangan atau juga badannya gitu ya dan kalau misalkan kita pun mau diserang ya oleh lawan komunikasi kita karena ada cara itu tidak langsung kita kena gitu kira-kira makanya perlu ada pengaturan itu ya nah yang berikutnya mempergunakan suara atau vokalik vokalik atau paralanguids adalah unsur non-verbal dalam satu ucapan yaitu cara berbicara cara berbicara kita intonasi yang kita pakai juga sangat menentukan apakah konflik yang sedang kita mau selesaikan dengan orang itu hari ini selesai atau tidak nah ilmu yang mempelajari hal ini disebut dengan linguistik apa saja bagian-bagian daripada mempergunakan suara atau vokalik dalam menyelesaikan konflik yang perlu kita perhatikan nada bicara nada suara keras atau lemah atau lembutnya suara berbicara atau sedang atau lambat harus kita perhatikan bagaimana kualitas suara kita juga bagaimana intonasi nah sesudara kalau kita yang bersalah janganlah hendaknya intonasi permohonan maaf kita itu dengan membentak saya minta maaf wah itu orang makin marah namanya juga minta maaf harus didukung dengan suara yang lebih lembut lebih halus kan gitu sesudara nah itu itu maksudnya disini jadi harus sinkron motif pernyataan kata-kata kita dengan kalimat dengan language kita harus sinkron gitu nah dalam berkotbah sama jangan selalu bahasa kita itu pakai bahasa yang kasar gak boleh memang jangan selalu intonasi kita itu keras tinggi terus karena dikirakan orang kita lagi marah ya demikian juga halnya sesudara ya dalam berbicara jangan terlalu cepat ya apalagi ini kita mau menyelesaikan kualitas dengan orang tapi kita kecepatannya lebih tinggi dari kecepatan kereta listrikan gitu ya ngomongnya ya orang gak paham gak mengerti maka diaturlah sedemikian rupa bagaimana pesan kita itu sampai kepada orang lain ya nah ada lagi penggunaan suara dan pengisi suara ini masih bagian daripada penggunaan bahasa nonverbal contohnya misalkan hmm eh oh hmm beda kan itu sosodara jadi artinya usur-unsur ini hendaknya juga kita pergunakan dengan benar dengan tepat loh ya apalagi dalam hal menyelesaikan konti jadi pemakaian kata hmm e o hmm itu kan sebenarnya konotasinya maknanya negatif maka ini harus kita jauhkan diri atau lebih hindari pemakaian kata-kata ini intonasi-intonasi ini dalam menyelesaikan konflik karena tadi hmm e o itu kan ngelerik itu ya hmm berarti kita masih tidak mau mengakui kesalahan itu sebenarnya nah kalau kita ingin menyelesaikan konflik cepat hindari penggunaan nada suara saya katakan tadi minta maaf janganlah pakai suara intonasi yang keras ya lebih lembut lebih halus lah namanya juga mengakui kesalahan sama seperti tadi kita bahas menggunakan gerakan gesturya tangan kita meminta maaf tapi kita tunggu orang itu yang menyodorkan tangannya gak masuk kan ya kita lah yang menyodorkan tangan kita ya itu contohnya mencari ruangan atau lingkungan yang tepat lingkungan dapat juga rupanya sosodaraku berkontribusi positif untuk menyampaikan pesat bahkan sangat konstruktif juga lingkungan itu untuk menyelesaikan setiap konflik maka dalam hal ini penggunaan ruangan jarak temperatur penerangan dan warna harus kita perhatikan kalau kita sedang mau menyelesaikan konflik dengan seseorang jadi sosodara contohnya misalkan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang bersifat global atau nasional biasanya kan pemerintah mencari tempat atau hotel tempat pertemuan yang lebih kondusif mengundang gedung belakang tujuannya sebenarnya dengan pemilihan tempat yang lebih kondusif yang lebih memberikan suasana senang bahagia dan disokong dengan misalkan fasilitas AC itu dimaksudkan supaya menciptakan kondisi yang kondusif dalam mempertemukan dalam menyelesaikan konflik kedua belakang jadi misalkan kalau kita menyelesaikan konflik dengan orang lain di tempat gelap maka tidak akan selesai itu konflik justru kita ajak dia di tempat gelap berarti kita mau berkonflik lagi dengan dia kan sosodara maka hendaknya carilah tempat yang lebih terah tapi juga sama kalau kita menyelesaikan konflik dengan orang lain lalu kita ajak dia ke tepian sungai ke tepi jurang artinya apa di pikiran orang itu berarti orang ini mau bunuh gue itu gitu loh maksudnya cari ruangan dan lingkungan yang tepat ya sehingga penyelesaian konflik itu menjadi konstruktif dan tuntas dalam segala sampai kepada akar-akar nah semua suasana di atas sangat penting sangat menyokong sangat membantu penyelesaian suatu konflik nah kalau pasangan suami istri biasanya menyelesaikan konflik ya sama biasanya suaminya ada istrinya makan di luar kan gitu ya nostalgi masa lalu lah nah udah langsung selesai itu konfliknya tapi tapi gini ada kadang-kadang orang begini menjelesaikan suami istri ini dia istrinya makan di luar nah tapi gak tuntas gitu suaminya berpikir ya penting istri gue sudah saya ajak makan di luar pasti masalahnya sudah selesai artinya suaminya berharap gini istri saya ini pasti akan nangkap lah saya ajak dia makan malam diner gitu ya berarti ya dengan dia mau berarti dia akan mengampuni dosa dan kesalahan saya belum tentu kolaborasi komunikasi verbal dan non-verbal harus jalan kalau tadi kan itu hanya komunikasi non-verbal diajak istrinya makan di luar diner berdua sebagai bentuk pengakuan dosa dari suami oke gak boleh hanya berhenti disitu tapi di momen-momen selesai makan berdua harus juga komunikasikan sampaikan permohonan maaf kalau gak kita yang pasalah ya jadi karena ada saya lihat pola-pola yang seperti itu saudara istrinya diajak makan di luar sebagai bentuk permintaan maaf tapi saya cek suamimu ngomong apa tadi malam waktu dia ajak kamu makan di luar dia mengaku kesalahannya enggak pak Tony terus kemana cuma itu ruang selesai makan langsung pulau makasih jengkel kata istrinya nah itu juga tidak kontributif itu saudara jadi kolaborasi komunikasi non-verbal dan perbal itu juga menjadi penting saudara menggunakan ekspresi buka wajah saudara bisa mengkomunikasikan apa yang sebenarnya saudara rasakan saudara pikirkan dan juga apa yang kita butuhkan dari orang lain hanya dengan wajah kita bisa mengkomunikasikan rasa cinta kita kepada pasangan kita melalui wajah yang yang penuh dengan senyum jangan tegang pasangan kita juga bisa makin takut kan gitu kesedihan kesedihan melalui muka bisa juga kita ekspresikan kegembiraan melalui mata bibir dahi itu juga bisa menjadi komunikasi non-verbal dalam mengkomunikasikan apa yang ada di hati dan pikiran dan perasaan kita hanya tinggal kita menggunakan saja dengan tepat apalagi dalam untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan kita sama juga dengan menyelesaikan konflik dengan orang lain ya muka merupakan tempat utama dalam mengekspresikan emosi seseorang karena muka itu tergambar jelas ya apa yang ada di hati jadi kalau muka kita ini muka tegang itu menjelaskan bahwa sebenarnya kita kalau dalam konteks kita sedang menghadapi konflik dan menyelesaikan konflik dengan orang itu tapi dengan raut wajah yang marah tegang seperti belum tentas belum selesai itu masalah mata seseorang juga efektif untuk mengindikasikan perhatian dan minat dan mempengaruhi orang lain kalau dalam konteks menyelesaikan konflik seseorang hendaknya memang waktu lawan bicara kita yang berkompi dengan kita kita perlu juga menatap matanya tapi jangan juga kita menatap dengan mata yang melotot kita mengajak berantam ya normal karena dengan kita menatap lawan bicara kita perhatikan kita menghargai kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh dia pergunaan pergunaan dan ekspresi muka yang diberikan Tuhan dalam diri kita untuk menyelesaikan konflik dengan orang lain ya contoh sebagai tanda minta maaf ya ini bisa kita ekspresikan dengan wajah yang sedih kepala yang lebih menundu sebagai bentuk penyesalah jangan kita yang salah tapi kepala kita masih nganduk gitu kan gede-gede begitu ya gak cocok lah ya ya berikutnya menggunakan gerakan badan posisi badan dapat menunjukkan bagaimana keadaan kita apakah kita sedang dipercaya diri semangat lagi sedih lagi bingung susana hati yang kurang baik atau putus asa itu dapat terdespresi dari gerakan badan kita maka saya katakan tadi sudah waktu saudara khutbah jangan kita khutbah seperti patung gitu loh maka sering saya melatih mahasiswa itu kalau jadi MC ya saya kasih contoh yang dilakukan kepada mereka saya kasih tahu lihat nih coba kamu ukur panggung ini berapa kali berapa meter ini saya bilang 10 kali 5 besar kan sengkelah panggung ini menginfresikan apa yang terutak dari mulutmu melalui gerakan badanmu tanganmu dan kakinu nah itu sering nah jadi sesaudara itu juga penting saya termasuk kategori orang yang tidak betah di belakang mimber kalau khutbah gak betah saya maka kadang-kadang saya minta izin kepada gereja yang mengundang saya saya bilang tanpa mengurangi rasa hormat saya tinggal saya tinggalin dulu mimber saya sekali lalu saya mampatkan panggung yang begitu luas mendekati jemaat mendekati audiens memaksimalkan gerakan badan saya ke kiri ke kanan ke depan agak mundur ke belakang semuanya itu untuk menyokong bahwa komunikasi verbal saya apa yang terucak dari mulut saya ya itu direkspresi melalui semua totalitas gerakan badan sehingga apa itu akan meminimalisir ya ngantuk dari pendengar yang kedua gerakan itu mendorong semua audiens atau jemaat fokus dengan apa yang kita sampai nah dalam satu proses wawancara misalkan nih sesudara mungkin masih ingat waktu punya pengalaman di wawancara bekerja di satu persoan posisi badan biasanya dapat menunjukkan situasi yang dihadapi oleh pelamar kerja apakah percaya diri atau kurang percaya diri biasanya sesudara kalau dia si pelamar kerja calon karyawan baru ini udah langsung kelihatan nervous kan kelihatan dari cara duduknya udah gak bisa tegak begitu ya tapi langsung membumbuk-bumbuk begini nih udah langsung deh berarti kayaknya orangnya gak percaya dirian nih nah jadi dalam menyelesaikan konflik sesudara hendaknya jangan kita membelakangi orang yang sedang berbicara dengan kita padahal mau menyelesaikan konflik tapi hendaknya kita berhadapan dengan dia kata wajahnya kan gitu ya karena itu bentuk penghargaan kita terhadap orang yang bersangkutan dengan kita memandangnya dengan kita menghadu kepada dia itu menjadi sebuah tanda bahwa kita punya etikat yang baik menerima saran masukannya dan juga apa memperbaiki diri menjadi lebih baik ya ya berikutnya gunakan kontak mata dalam berkomunikasi seseorang dapat menggunakan tatapan matanya apakah ia marah atau mengungkapkan rasa sayang dan rasa cintanya rasa sedihnya ya terhadap seseorang seringkali tatapan mata tidak dapat membohongi keadaan hati seseorang orang yang berbohong ya seringkali terpancar dari tatapan matanya yang tatapan matanya bagaimana kira-kira kalau orang itu lagi berbohong tidak berani menatap mata kita kalau orang itu lagi berbohong sama kita menarik saudara saya senang mengikuti perkembangan kasus proses persidangan FS kasus kematian waktu pembantu FS diterogasi oleh Hakim menarik menariknya dari tatapan mata sisang pembantu seringkali dia bingung terhadap apa yang sudah dia sampaikan di BAP sebelumnya waktu diterogasi oleh polisi dia bingung mempertanggungjawabkan itu dia lupa apa yang sudah pernah dia tulis sehingga kadang-kadang matanya ke kiri ke kanan menandakan bahwa sebenarnya dia tidak paham dia tidak ingat lagi maka sampai Hakim katakan begini kalau Anda mau berbohong berbohong dengan konsisten lagi bawah juga itu sehingga kan itu teguran keras maksud Hakim jangan berbohong karena kau berbohong ketahuan juga bohong bukan kira-kira itu jadi seseorang ekspresi itu sangat memberikan banyak indikasi tentang seseorang itu berbohong atau tidak orang dapat dengan mudah menangkap suasana hati lawan bicaranya dengan melihat tatapan wajah biasanya kalau kita bersalah secara umum secara ilmu psikologi gak berani menatap orang yang mana kita melakukan kesalahan tapi kalau kita tidak salah pasti kita berani menatap orang itu karena kita tidak ada yang mengintimidasi kita nah hal-hal yang begini sebenarnya bisa juga ini kita pakai dalam indonesia jadi kalau kita mau menginterogasi orang gampang sebenarnya pakai ilmu psikologi sebenarnya kan dasar interogasi itu sebenarnya adalah memakai ilmu psikologi sebenarnya dasar interogasi menginterogasi orang lebih banyak dasarnya itu memakai ilmu psikologi nah saat kita menyelesaikan konflik hubungannya dengan menggunakan kotak mata sesudah tataplah mata orang itu tapi jangan usah sampai dipelototin beda ya melototin mata orang itu dengan menata beda kalau melototin mata orang itu namanya nantang aja berantem kan itu tapi tataplah saja ya dengan normal menindakan bahwa kita respek bahwa kita senang bertemu dengan dia bahwa kita mau berdama dengan dia ya itu maksudnya sehingga konflik itu akan semakin mudah terselesaikan yang berikutnya memiliki sikap diam wah memiliki sikap diam kalau menyesaikan konflik bagaimana konfliknya selesai nah begini maksudnya sedara diam maksudnya bukan diam sibuk bahasa bukan diam sampai selama-lamanya bukan sedara diam sementara artinya waktu lawan bicara kita berkomunikasi ya kita gak usah ikut juga bersama-sama dengan dia berkomunikasi nanti apa bentrok komunikasinya dampaknya apa menimbulkan konflik baru jadi perlu kita menahan diri jangan dulu meresponi jangan dulu berkomunikasi kalau selagi lawan bicara kita lagi mengungkapkan apa yang ada di hati dan pikirannya itu maksudnya disini ya nah seseorang yang bersikap diam bisa saja ia sedang berkomunikasi bahwa dia tidak ingin digang atau bisa juga orang itu diam karena lagi marah sebal benci dan masih banyak lagi contoh yang lain maka kalau ini yang sedang terjadi dalam diri orang yang sedang berkomunikasi dengan kita jangan paksa dia harus ngomong karena kalau kita paksa dia harus ngomong dalam suasana hatinya marah sebal benci kesel terhadap kita maka bisa saja dia akan mengungkapkan kata-kata yang diluar dari apa yang kita bayangkan dan pikirkan alias kasar ujungnya apa kita menjadi pemicu konflik itu makin bertambah besar jadi ini yang dimaksud dengan ya berikan ruang dan kesempatan bagi orang kalau dalam pertemuan pertama misalkan orang itu masih memilih diam dulu ya gak apa-apa kita kasih dia kesempatan untuk memikirkan mempertimbangkan untuk boleh meresapi kembali menganalisis kembali kata-kata kita itu pernyataan maaf dari kita itu tulus atau tidak jadi dengan persoalan yang begini saudara-saudara jangan paksa orang itu untuk langsung merespon karena kadang-kadang setiap orang kan berbeda ada tipe orang saya katakan tadi berkata tidak tidak harus dengan komunikasi verbal komunikasi verbal itu dengan mengatakan saya sudah tuduh tapi ada juga orang berkata tidak dengan jawaban non-verbal yaitu apa dia menggeleng-gelengkan kepala itu juga harus kita tangkap bahwa memang dia masih kurang setuju bahwa memang dia belum siap hatinya maafkan nah ada juga orang dia memaafkan kita tapi tidak memakai komunikasi verbal artinya apa dia tidak mengatakan saya sudah memaafkan tapi dengan dia nganggup-nganggup dan lalu kita minta maaf ini juga harus kita bisa baca oh berarti dia sudah maafkan saya nah kadang-kadang ini yang kurang dipahami oleh banyak orang sehingga seringkali menuntut ya satu respon yang berbeda seperti selalu yang dipikirkan padahal pola orang berespon itu beda-beda ada yang verbal ada yang non-verbal dalam komunikasi budaya timur kita orang Indonesia khususnya ya seringkali diartikan ya dia itu memperkuat atau memperjelas arti kondisi dia seseorang yang sebenarnya artinya bisa juga dia masih kurang setuju masih kurang sepaham ya sudah gak apa-apa artinya kita gak usah mendesak dia untuk setuju berikan dia ruang waktu untuk memahami memikirkan hari esok dan usahkan kita masih bisa keluar jadi sebaiknya berdiam diri untuk jangka waktu tertentu ya pada waktu lawan bicara kita sedang berkomunikasi sedang menyampaikan isi hatinya perasaannya pemikirannya kemarahannya kita perlu diam memang gak usah banyak dulu kita membentangi diri ya membela diri gak usah karena kalau langsung itu kita katakan konflik gak selesai jadi kasih jeda waktu untuk dia mengungkapkan isi hati dan pikiran nanti kan ada bagian kita juga ya tapi begini saudara setiap menilai konflik ujungnya kita harus sepakat dengan orang yang berkonflik dengan kita mau menyelesaikan masalah bukan menambah masalah bukan mempersubuh memperbesar ruang persoalan harus disitu ya kalau di orang yang berkonflik dengan kita belum disitu cara berpikirnya minimal kita disitu cara berpikirnya sehingga waktu orang itu misalkan maki-maki kita begitu ya jangan esmosi jangan terpancing dulu karena kita mau supaya masalah ini selesai hari gunakan humor yang tepat dan bijaksana karena dengan kita menyelesaikan konflik dengan menggunakan humor yang tepat dan bijak ini juga dapat menetralisir emosi menetralisir keamarahan orang lain terhadap kita jadi kita dapat menghindari konfrontasi dan menyelesaikan banyak argumentasi atau berbeda pendapat dengan mempergunakan humor yang lucu tapi hati-hati sesudah kadang-kadang ada orang serampangan memakai humor bagi dia lucu tapi bagi orang yang bersangkutan yang berinteraksi dengan dia gak lucu bahkan itu menjadi penyuluh ya kemarahan orang itu saya kasih contoh ya kita lagi marahan dengan orang ini dan kita ini adalah sumber konflik lalu kita katakan sama orang itu kamu masih hidup rupanya ya coba marah kan orang itu masalah yang dulu belum kita selesaikan lalu kita buat lagi masalah yang baru dengan mengatakan masih hidup kau rupanya kalau dalam situasi normal tanpa konflik tanpa ada persoalan atau di dalam forum-forum informal sebagai bahasa intim dalam konteks tertentu intim mungkin bisa digunakan tetapi itu gak bisa humor kayak gitu yang dipakai di semua konteks gak bisa ya contoh lain misalkan pemakaian istilah ya pakai otak kita lagi ada konflik dengan orang lain dan kita mau menyelesaikan masalah dengan orang itu lalu kita katakan kamu pakai otak dong kalau mau menyelesaikan masalah coba kira-kira apa yang terjadi makin bertambah besar lagi kita punya pembayaran orang itu maka hindari kesannya mungkin kalau bagi kita istilah masih hiduplah pakai otak lah bagi kita mungkin itu lucu gitu tapi orang lain kan enggak makanya dikatakan perlu ada kebijaksanaan dalam memilih kata atau humor yang konstruktif yang membangun nah dulu Gustur contoh ini seneng sekali juga menyampaikan humor dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang ditujukan kepada saya masih ingat persis Gustur dulu sering mengatakan begini kok gitu aja kok repot gitu ya orang lagi tegang tiba-tiba Gustur katakan kok gitu aja kok repot nah ini saya kira positif ya humornya tapi ada humor beliau ini yang menurut saya kontraproduktif yang itu juga menjadi awal muasal beliau di diperhentikan jadi presiden waktu dia bilang bahwa anggota DPR itu bagaikan taman kanak-kanak kan gitu ya itu juga humor yang kurang bijaksana karena itu menjadi penyulut kemarahan anggota DPR waktu itu akhirnya ya memberhentikan beliau sebagai presiden nah jadi ini harus nah sosodara kiranya apa yang saya sampaikan tadi semakin memperlengkapi sosodara untuk makin lebih lagi efektif melayani Tuhan dalam pekerjaan usaha bisnis Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih